Assalamualaikum, saya Dino Pati Jalal. Belakangan ini kita banyak mendengar mengenai pembangunan dan prospek IKN ke depan. Saya ingin memberikan tiga pandangan mengenai IKN. Pertama, pembangunan IKN sebaiknya jangan dikaitkan dengan siklus politik Indonesia. Pembangunan IKN yang praktis baru dimulai tiga tahun lalu, tidak harus digeber agar bisa siap pakai sebelum pergantian pemerintahan di bulan Oktober 2024. Karena hal ini dapat menimbulkan resiko-resiko yang tidak perlu. Pembangunan suatu kota, apalagi ibu kota suatu negara, adalah suatu pekerjaan yang luar biasa rumitnya. Baik dari segi perencanaan, pendanaan, pembangunan infrastruktur, kependudukan, transisi birokrasi, pengamanan strategis, dan lain sebagainya. Biarkan IKN tumbuh dengan wajar, bebas dari dinamika politik di Jakarta, tanpa dikejar deadline harus siap pakai dalam tiga atau empat tahun. Sebagai contoh, pembangunan ibu kota administratif Korea Selatan, yaitu Sejong City, membutuhkan waktu paling enggak 10 tahun untuk bisa rampung dan bisa menampung kantor-kantor pemerintahan. Dan itu pun masih ada kantor-kantor kementerian yang belum pindah. Padahal jarak antara Seoul dan Sejong City hanya sekitar 120 km. Sekitar sama jaraknya antara Jakarta-Bandung. Kita juga perlu ingat bahwa Presiden Indonesia berikutnya mempunyai mandat politik sendiri dari rakyat Indonesia melalui proses pemilu yang syah. Jika Presiden berikutnya merasa bahwa ekosistem IKN masih terlalu minim sehingga bisa mengganggu kinerja roda-roda pemerintahan, apalagi kalau DPR juga belum ada niat untuk pindah ke IKN. Dan jika Presiden berikutnya merasa bahwa IKN masih belum ada penduduknya, sehingga pemerintah Indonesia bisa secara psikologis merasa terasingkan dari denyut nyadi dan detak jantung rakyat Indonesia, biarlah Presiden berikutnya sendiri yang menentukan kapan dan bagaimana dia akan memindahkan pemerintahnya dari Jakarta ke IKN. Sesuai pertimbangannya sendiri dan sesuai situasi dan kondisi yang berlaku. Tidak perlu diburu-buru karena Jakarta juga tidak akan tenggelam dalam 20-30 tahun ke depan. Saya juga berpendapat pemerintah dan DPR sebaiknya pindah ke IKN dalam waktu yang bersamaan. Akan sangat rancu kalau parpol-parpol yang meloloskan undang-undang perpindahan ibu kota, tidak ada yang mau pindah ke IKN. Kedua, kita tidak perlu berambisi menjadikan IKN sebagai kota internasional. Mindset kita harus jelas, kita membangun IKN semata-mata untuk bangsa Indonesia, bukan untuk dunia internasional. IKN tidak butuh validasi dari bangsa lain manapun. Dan kita juga tidak perlu mengundang warga negara asing untuk tinggal di IKN. Kehadiran universitas-universitas dalam negeri di IKN misalnya, jauh lebih penting dari kehadiran kampus-kampus internasional. Hotel-hotel dengan brand Indonesia harus merajai IKN. Restoran Padang juga harus ada di mana-mana. Maaf, saya agak bias karena saya orang Minang. Jangan sampai lebih banyak perusahaan internasional yang berkantor di IKN dibanding perusahaan nasional karena ini akan mengganggu asas keadilan ekonomi. Singkat kata, IKN harus menjadi ibu kota dari rakyat Indonesia oleh rakyat Indonesia untuk bangsa Indonesia. Jika IKN kelak, jadi mapan, dan tumbuh pesat, dunia internasional akan datang dengan sendirinya. Prioritas kita yang paling utama untuk IKN adalah menjadikannya sebagai suatu pusat pemerintahan di dalam suatu kota yang mempunyai penduduknya sendiri. Di luar ASN, militer, dan polisi. Sehingga IKN menjadi ibu kota yang benar-benar hidup dan tidak kosong penghuni. Kalau tidak ada penduduknya, IKN tidak akan punya nyawa sebagai ibu kota negara. Ini merupakan tantangan besar bagi IKN karena kalau kita melihat contoh ibu kota administratif Korea Selatan, yaitu Sejong City, walaupun sebelumnya sudah ada penduduknya dan dengan fasilitas perkotaan yang serba hijau dan serba canggih, sampai sekarang mereka masih kesulitan mengumpulkan penduduk lokal. Dan jumlahnya sekarang sekitar 350 ribu warga dengan target 500 ribu di tahun 2030. Saya juga berpendapat kita tidak perlu mentargetkan IKN untuk menjadi kota pariwisata atau pusat keuangan. Karena tidak semudah itu. Jakarta saja yang umurnya sudah ratusan tahun, sampai sekarang tidak bisa dikategorikan sebagai tujuan untuk pariwisata internasional. Itu lebih predikat untuk Bali dan Yogyakarta. Kanbera, Brasilia, Sejong City, Putrajaya, mereka juga bukan kota pariwisata atau pusat keuangan. Mereka semua murni kota pusat pemerintahan. Ketiga, bangunlah IKN dengan kemampuan dan sumber daya kita sendiri. Saya setuju dengan pernyataan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Qatar baru-baru ini yang menyatakan bahwa kita harus membangun IKN dengan kemampuan sendiri. Saya percaya, you know, capital city is a political project and the main drivers must be the domestic resources. Mengapa? Karena status Ibu Kota itu berbeda dari status kota-kota lainnya di Indonesia. Ibu Kota itu berbeda sekali dari kawasan industri atau kawasan pariwisata. Membangun Ibu Kota adalah suatu proyek politik, bukan proyek ekonomi. Sebagai pusat pemerintahan, Ibu Kota adalah simbol kodolatan dan makota negara. Sama seperti bendera merah putih. Karena sifat yang sangat strategis sebagai jantung negara, Ibu Kota harus dilindungi dari segala ketergantungan pada pihak luar. Jangan sampai dalam proses membangun Ibu Kota negara sendiri, kita menjadi berhutang budi pada negara lain. Lihat saja contoh negara-negara berikut yang memindahkan Ibu Kotanya atau membangun Ibu Kota baru. Ketika Australia membangun Ibu Kotanya di Canberra, mereka tidak meminta bantuan negara manapun. Brazil juga tidak ketika mereka membangun Brazilia. Korea Selatan juga tidak meminta bantuan negara manapun ketika membangun Ibu Kota administratif Sejong City. Negara tetangga kita Malaysia membangun Ibu Kota baru Putrajaya sepenuhnya dengan biaya sendiri. Myanmar juga tidak meminta pertolongan internasional ketika membangun Ibu Kota baru di Naupi Dao. Demikian juga Kazakhstan ketika membangun Ibu Kota barunya di Astana. Dan juga Pakistan ketika memindahkan Ibu Kotanya ke Islamabad. Baik bagi negara maju walaupun negara berkembang, mereka semua menganggap bahwa pembangunan Ibu Kota mereka adalah sepenuhnya urusan dalam negeri mereka dan masalah kedaulatan, bahkan masalah martabat dan harga diri bangsa. Karena itu saya menghimbau mari kita bangun IKN dengan mengedepankan azas kemandirian. Kalau ada kerjasama teknis dengan pihak di luar negeri yang pasti akan ada dan harus ada, termasuk juga tender perusahaan asing untuk proyek-proyek tertentu, maka ini bisa dihandle oleh menteri atau pejabat terkait. Tapi jangan jadikan bantuan internasional untuk IKN sebagai agenda utama politik luar negeri Indonesia. Karena ini dapat menurunkan derajat kita di mata negara sahabat dan juga bisa menimbulkan politik hutang budi yang kalau kita tidak hati-hati bisa berdampak pada pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Bahwasannya investor asing belum ada atau belum banyak yang masuk ke IKN, mungkin suatu blessing in disguise. Biarkan sejarah dan generasi Indonesia ke depan dengan bangga mencatat bahwa kita membangun Ibu Kota Negara sendiri dengan imajinasi, sumber daya, pendanaan, dan keringat bangsa kita sendiri. Kalau penerapan azas kemandirian berarti pembangunan IKN akan lebih lamban, tidak apa-apa. Kan tidak ada keperluan khusus di mana pembangunan IKN harus buru-buru selesai. Yang penting, pembangunan IKN harus terus berjalan secara konsisten, rapih, tuntas, dan dengan governance dan integritas yang tinggi. Demikian tiga usulan saya mengenai IKN. Satu, jangan dikaitkan dengan siklus politik Indonesia. Dua, jadikan IKN sebagai kota dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia. Dan tidak perlu kita menjadikannya sebagai kota internasional. Dan tiga, terapkan azas kemandirian. Jangan sampai pembangunan IKN menimbulkan hutang budi terhadap negara lain. Demikian pandangan saya. Kalau setuju, alhamdulillah. Kalau tidak setuju, terima kasih sudah mendengar. Saya Dino Patijala, salam diplomasi. Terima kasih sudah menonton!